Starting eleven terbaik tim Nas, Vietnam mulai panas dingin Klub Liga 1 bikin geram, PSSI dan ATY datangi pihak klub Rilis nama Scott Garuda, Andalan Borneo curi perhatian Jadi, simak terus berita tim Nas Pes selengkapnya Starting eleven terbaik tim Nas, Vietnam mulai panas dingin Pelatih tim Nas Indonesia, Sintayong, baru saja mengumumkan 28 pemain sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang Dari 28 nama yang dipanggil empat diantaranya, pertama kali disertakan ke tim Nas Indonesia Mereka ialah Tom Haye, Natanjo Ahon, Ragnar Oratmangen, dan Jay Izes Kehadiran mereka otomatis bahkan lebih memperkuat tim Nas Indonesia Peluang Scott Garuda menang kandang dan tandang atas Vietnam semakin besar berkat kehadiran nama-nama tersebut Lantas, formasi apa yang bakal digunakan Sintayong dalam laga nanti? Sintayong di prediksi masih mengandalkan formasi andalanya yakni 3-4-3 Dalam bola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Arigawinata Keeper Borneo MC ini dipercaya seiring belum pulihnya Hernando Ari dari cedera Dan belum tersedia hanya Martin Baez untuk laga melawan Vietnam Lanjut ke posisi 3 back tengah Ada Jay Izes, Jordi Amat, dan Justin Hartner 3 tower ini tak hanya sulit dilewati dalam duel bola-bola bawah, tetapi juga pertarungan di udara Sehingga penyerang tim Nas Vietnam Nguyen Tin Ling yang dikenal izin dan tangguh dalam bola-bola atas Bakal mendapat hadangan serius dari nama-nama tersebut Selanjutnya, posisi wingback kanan ada Sandy Wolf dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya Lalu, kolaborasi Tom Haye dan Ivar Jenner di lini sentral bakal sangat dinantikan Lini depan tim Nasional Indonesia yang diprediksi diisi Yakup Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Orapangun Dijamin bakal dimanjakan Tom Haye serta Ivar Jenner Namun, lagi-lagi ini hanya prediksi saja Seluruh keputusan terbaik pastinya ada di tangan pelatih Sintayong Sang Juru Takti Klub Liga 1 bikin geram PSSI dan STY datangi pihak klub Lagi dan lagi Polemik pemangkilan pemain klub Liga 1 guna perkuat tim Nas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U23 belum berakhir Kali ini, manajer tim Nas Indonesia Andri Erawan mengatakan klub Kepul Liga 1 masih menolak melapas para pemainnya Untuk memperkuat skot asuhan STY di Piala Asia U23 nanti Padahal diketahui, PSSI sudah memberikan kelonggaran kepada klub dengan menyetujui amandemen regulasi Yang diminta oleh PT Liga Indonesia Baru Aturannya menyatakan Kepul Liga 1 wajib memainkan pemain U23-nya sudah dihapuskan saat ini Andri mengatakan PSSI bakal turun tangan untuk membantu Sintayong agar klub bersedia melepas pemainnya ke Piala Asia U23 PSSI akan meminta Sintayong langsung untuk duduk bersama perwakilan semua klub Liga 1 untuk menemukan solusi PSSI juga bakal memfasilitasi pertemuan agar tidak ada pihak yang dirugikan Andri menegaskan Piala Asia U23 merupakan agenda penting Sebab menjadi faktor penonton nasib tim nasi Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024 Skot Garuda Muda dijatuhkan melakukan pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab pada 31 Maret mendatang Piala Asia U23 rencananya dikelat dikatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang Sintayong memanggil tim nasi Indonesia U23 namun PSSI belum merilis nama-nama pemain yang bakal dibawa ke turnamen tersebut Rilis nama Scott Garuda Andalan Borneo curi perhatian PSSI telah resmi mengumumkan 28 nama pemain tim nasi Indonesia untuk lawan Vietnam Melalui laman resmi PSSI, tim nasi Indonesia mengumumkan 28 nama yang dipanggil untuk 2 kali lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret nanti Sebagian besar pemain yang dipanggil merupakan Scott Piala Asia 2023 lalu Jumlah ini agak berbeda dengan yang dikatakan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyatakan ada 27 pemain yang bakal dipanggil Di pas penjaga gawang, Nadeo Argawinata kembali dipanggil untuk mengantikan Hernando Ari yang masih cedera Padahal sebelumnya di ajang Piala Asia 2023, Nadeo tak dipanggil ASTY dan lebih memilih nama lain Padahal Nadeo tampil cukup bagus dan membawa Borneo FC jadi pemuja kelas semen BRI Liga 1 Sementara itu, nama Stefano Lilipali pun juga tak lagi dipanggil ASTY dalam line-up tersebut Padahal portforma Lilipali di musim ini, bahkan setelah ajang Piala Asia lalu sangat impresif Ia mampu mencetakkan 2 gol dan 5 asis, jumlah terbanyak yang dibuat pemain Tim Nas lain di posisi serang Kembali pada Nadeo, beberapa waktu lalu ia pun juga sering bermain untuk Tim Nas Indonesia Jika merunut ke belakang, Nadeo seringkali mempertontonkan permainan yang sangat impresif Salah satunya adalah ketika dia dipercaya untuk mengawal gawang pasukan Garuda di babak kualifikasi Piala Asia 2023 Dalam tiga laga yang dilakoni oleh Scott Merah Putih di kualifikasi Piala Asia lalu Nadeo tercatat tampil penuh kalah melawan Kuwait, Jordania, dan Nepal Bahkan di fase inilah, Nadeo mempertontonkan aksi berkelasnya dengan membantu Indonesia mengalahkan Kuwait, sang tuan rumah di laga pertama Pun demikian, di laga kedua kontra Jordania, meski saat itu Indonesia kalah 0-1 dari sang lawan Namun kualitas Nadeo tak memudar di laga ini Dirinya bahkan mencatatkan sebuah penyelamatan gemilang dengan mengagalkan penalti dari Jordania Yang dieksekusi oleh Sahara pada menit ke-80 Hanya saja, pasca performa buruk melawan Irak di pertandingan pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bulan November lalu Sintayong seolah kehilangan kepercayaan kepada sang pemain Namun kini, dengan secara penampilan yang impresif di kualifikasi Piala Asia lalu Kita tentunya berharap sekiranya Nadeo bisa tampil dalam onda ini saat jumpa Vietnam nanti Sub indo by broth3rmax